Pengadilan Negeri Pontianak kembali menggelar sidang perkara penimpuan dan penggelapan dengan modus menawarkan proyek fiktif di Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Pontianak tahun 2020 dengan terdakwa Dahlan Setiawan. Dalam putusannya, sidang yang dipimpin Hakim Ketua Sri Harsiwi ini, Dahlan Setiawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan dijatuhi pidana penjara dua tahun. Putusan ini lebih ringan enam bulan dari tuntutan jaksa. Kuasa hukum terdakwa Rehmundus bilang pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat, sebab fakta persidangan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP yang didakwakan telah terbukti tidak dilakukan kliennya. Namun menurutnya pada fakta persidangan korban hanya berurusan proyek dengan saksi Mary Christine. Sementara itu, terkait putusan ini jaksa penuntut umum masih akan melakukan beberapa langkah terkait putusan ini. Masalah tanggapannya selanjutnya nanti kita lihat. Dari sisi pimpinan juga kan, karena kita berjenjang laporannya kan gitu. Tapi dengan putusan doa atau tidak, apakah sudah memenuhi rasa keadilan buat bangsa korban? Kalau rasa keadilan buat korban ataupun bagi para pihak, pasti tidak sama ya bangnya. Kita nanti, yang penting kita laporkan dulu lah putusan ini kepada pimpinan, apakah tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kita juga melihat sikap ini. Apa, ada sikap juga kan, masih kan. Apakah banding atau terima kan seperti itu. Nah, perkara ini muncul karena ada Mary, maka ada dahlan. Kalau tidak ada Mary, maka tidak ada dahlan. Nah, dengan demikian semestinya hakim atau majelis akan mempertimbangkan fakta itu. Karena korban sudah mengatakan bahwa ketika setelah selesai perbuatan tindak pidana pasal 372 dan 378 dan ketemu terdakwa 2023, buatlah perjanjian pengakuan pinjaman. Itu adalah perbuatan perdata. Dan terdakwa juga dalam fakta persidak mengatakan akan bersedia bertanggung jawab untuk mengganti uang itu. Kan begitu demikian. Nah, bagaimana berbicara tempos dan lokus delikti, kok ini diapakkan oleh majelis? Prinsip pidana adalah tempat dan waktu. Kejadian di 2022 tidak boleh dicampur adukan dengan kejadian perdata pada 2023. Menagapi pernyataan kuasa hukum dahlan setiawan, kuasa hukum Mary Christine menyatakan bahwa Mary tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka. Sebab uang sebesar 395 juta rupiah telah dikirim pada terdakwa dahlan setiawan. Secara fakta kan tidak ada perbuatan Mary yang bisa memenuhi insur itu. Adanya kondisi itu kan sebenarnya mestinya jaksa. Jaksa ini kan satu. Jaksa harusnya konsisten dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Kok ini jaksa beda-beda? Satu nyatakan dia korban, satu kok bisa jadi tersangka. Ini roboh kejaksaan kalau begitu. Dari fakta yang ada, berdasarkan bukti yang ada, kan jelas. Nah yang kita pertanyakan, apa yang di dasar kejaksaan menetapkan dia menjadi tersangka? Kemudian menetapkan ini P21. Faktanya jelas. Dari hasil pemeriksaan, tuntutan, ya sebelumnya juga. Ini dinyatakan juga sebagai korban. Juga punya kehilangan uang. Seluruh uang yang diserahkan kepada Mary, oleh Mary secara bertahap juga sudah diserahkan kepada dahlan. Atas putusan ini penasihat hukum terdakwa akan berdiskusi dengan kliennya untuk mengajukan langkah hukum banding. Doris Pardede, Kompas TV, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.